Intro Salah satu hal yang paling mengerikan di dunia ini adalah parasit. Namun ternyata tidak hanya sekedar cacing saja yang dapat menjadi parasit yang menyeramkan dalam tubuh anda. Masih ada banyak jenis-jenis parasit yang tidak kalah mengerikannya. Meskipun ukuran mereka terbilang kecil, namun jangan mencoba sekali-kali untuk meremehkannya. Berikut adalah parasit yang paling mengerikan yang ada di dunia. Tapi tunggu dulu ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Cacing adalah salah satu parasit yang paling umum di dunia yang mempengaruhi ratusan juta orang di seluruh dunia. Mereka jenis cacing pipi parasit yang menggunakan siput sebagai perantara tuan rumah dengan menempel kemudian melampirkannya ke kulit manusia. Dan, penetesan telur dalam kandung kemih manusia atau usus. Gejala awal yaitu gatal peruam mulai muncul hanya dalam beberapa hari saja. Setelah beberapa bulan, muncullah diarek kemudian menyebar menginfeksi organ seperti paru-paru, hati, dan kandung kemih. Mereka bahkan dapat mempengaruhi sum-sum tulang belakang dan otak sehingga menyebabkan kelumpuhan dan juga kejang. Parasit ini ditemukan di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Sebuah studi yang dilakukan tahun 2005 oleh penelitian di Perancis menunjukkan cacing ini memanipulasi inangnya. Larpa si cacing rambut masuk ke tubuh belalang melalui air yang mereka minum. Lalu, si larpa akan menguasai seluruh tubuh belalang, kecuali kepala dan paki. Cacing ini kemudian mengeluarkan protein yang bereaksi di pusat sarap belalang. Membuat si belalang mencari air dan menjadikan tempat pempurna bagi cacing rambut untuk bereproduksi. Si cacing yang kini sudah empat kali lebih panjang dari inangnya pergi dan kawin. Sementara si belalang mati tenggelam. Penyakit Vilariasis Penyakit Vilariasis pada manusia ini dibawa oleh lalat dan nyamuk. Mereka menginfeksi aliran darah seseorang dengan potensi untuk mencapai sistem lymphatic. Menyebabkan bagian tubuh seperti anggota badan, alat kelamin membengkak jauh melampaui ukuran normal. Kulit juga akan menjadi tebal dan menyakitkan sebagai akibat dari infeksi. Lalo, parasit yang bisa hidup di dalam tubuh manusia sampai 17 tahun. Setelah mereka menginfeksi, mereka akan menginfeksi kulit atau mata. Hal ini sering menyebabkan gatel-gatel, bongkat, sakit parah. Jika cacing berimigrasi ke bawah mata, obat saja tidak mampu sepenuhnya merawat infeksi dari parasit lalo ini. Cacing parasit ini disebarkan oleh gigitan lalat hitam. Biasanya, infeksi muncul setelah penderita berkali-kali terkena gigitan lalat tersebut. Lalat ini hidup di dekat sungai setelah masuk ke dalam tubuh penderita. Lalat akan menumbuhkan larva yang akhirnya berkembang hingga bisa mencapai ke kulit. Di sini, mereka bisa menginfeksi menggigit orang hingga terjadi biopsi pada kulit benjolan-benjolan di bawah kulit. Amoeba Pemakan Otak Amoeba yang dapat ditemukan di air tawar hangat khususnya di bagian barat daya Amerika. Parasit ini akan menyebabkan penyakit langka yang dikenal dengan nama amoebik peradangan. Itu akan menyebabkan jaringan otak hancur secara perlahan-lahan yang mengarah ke gejala pusing, gemam, muntah-muntah, atau leher pegal, dan akan berkelanjutan hingga kematian. Itulah parasit yang paling mematikan di dunia. Terus layaknya kita jangan pernah merepeh ke tempat dimanapun kita berada. Karena parasit masuk ke tubuh kita tanpa kita sadari. Channel ini akan update setiap hari. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!